Intro Setelah mendapatkan sebuah kalung dari Yixian Dimana sebelumnya wanita itu ditangkap oleh tentara bayaran yang dikomandoe oleh Muli Xiaoyan dan Yao Lao memutuskan beberapa waktu untuk singgah di sebuah goa Berharap disini Xiaoyan bisa meningkatkan kemampuannya Sesuai dugaan Yao Lao Saat ini Xiaoyan sudah berada di tingkatan duzi bintang 6 Dengan kemampuannya yang terus meningkat Xiaoyan sangat yakin di kemudian hari mampu mengatasi perlawanan dari Nalan Dimana janji mereka 3 tahun silam pernah terucap untuk saling mengalahkan Saat ini waktu mereka hanya tinggal 1 tahun lagi Xiaoyan bersumpah akan mengalahkan Nalan dan terutama untuk meninggikan derajat keluarganya kembali Yang mana keluarga Xiao dulu pernah dibuat malu oleh keluargan Nalan Dengan cara membatalkan pernikahan dikarenakan Xiaoyan dicap sebagai manusia lemah Singkatnya para prajurit tentara bayaran sedang mencari keberadaan Xiaoyan Mereka datang untuk menangkapnya Sebab barang siapa yang berhasil mendapatkan Xiaoyan mati atau hidup Maka akan diberi hadiah 800 koin emas Tak semua hidup manto Kebetulan sekali Xiaoyan juga berada tak jauh dengan mereka Menggunakan sedikit teknik bela dirinya Ia mampu menjatuhkan batu besar yang ada disana Hal itu membuat monster hutan datang dan menghajar beberapa prajurit tentara Tak lama dari itu datanglah Xiaoyan Dirinya langsung menghabisi monster hutan tersebut dengan kekuatannya Prajurit menanyakan kepada Xiaoyan Sebab Xiaoyan saat ini sudah tumbuh dewasa dan kekuatannya pun terus meningkat Xiaoyan menjawab Siapakah kalau bukan pria yang mereka cari Tanpa basa-basi Dirinya langsung menghabisi prajurit tersebut dengan pedangnya Bukan itu saja Kebrutalan Xiaoyan terus berlanjut Disini Xiaoyan menghabisi mereka semua tanpa ampun Xiaoyan sangat marah Karena tentara berani menyandres sahabatnya Yanie Xi'an Kemudian pedang Xiaoyan terus memakan korban Sehingga angka kematian para prajurit tentara bayaran terus bertambah Disini Xiaoyan menanyakan siapa pemimpin tertinggi mereka Dengan rasa takut Salah satu prajurit mengatakan Bahwa pemimpin mereka bernama Musi Kemudian dibawahnya ada Ganmu Dan ketiga yang bernama Hemeng Para petinggi tentara bayaran memiliki tingkatan kekuatan yang berbeda-beda Tentu saja jalan untuk menyelamatkan Ye Xi'an akan sedikit lebih berat Ditambah lagi para prajurit yang sedikit menjengkelkan Seperti yang ada di hadapannya saat ini Xiaoyan hanya menggunakan satu tangannya Dan prajurit tersebut langsung mati Sementara di markas tentara Perlu kita ketahui bahwa Musi adalah ayahnya dari Muli Ya dengan semeringah Muli mengatakan kepada ayahnya Bahwa dirinya sudah memerintahkan para bawahannya Untuk menangkap Xiaoyan di pegunungan yang tak jauh dari tempat mereka tinggal Dengan keyakinan yang tinggi Jika mereka berhasil menangkap Xiaoyan Maka kunci harta karun akan jatuh menjadi milik tentara bayaran Belum selesai melakukan obrolannya Datanglah salah satu prajurit untuk melaporkan Bahwa para prajurit yang dikirim ke pegunungan untuk menangkap Xiaoyan Semuanya sudah mati Prajurit itu juga mengatakan Bahwa semua korban tewasnya hampir sama Yani mengalami luka yang tak wajar Sampai sini Musi Mulai merasakan bahwa prajuritnya mati Terkena benda tumpul yang berbobot sangat berat Mereka pun mulai khawatir Dengan waktu yang begitu cepat Perkembangan bela diri Xiaoyan begitu signifikan Jika terus dibiarkan Xiaoyan akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka Musi memiliki rencana Yani dengan memanfaatkan bakat Yesian untuk membunuh Xiaoyan Iya, Yesian sangat jago di bidang farmasi Salah satunya meramu sebuah racun Musi menyuruh prajurit untuk memanggilkan Heming Namun sayang sekali Heming saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Nalan untuk mencari rubah salju Mendengar itu Musi sangatlah cemas Siapa tahu ya kan di jalan ia kenapa-napa Namun Muli mencoba menenangkan Bahwa Heming akan mampu mengatasi kekuatan Xiaoyan Mendengar itu, Musi sedikit mulai lega Scene berpindah Heming saat itu sedang asik bercumbu dengan wanita Ya, Heming adalah pria yang sangat doyan mainin wanita Di salah-salah obrolan mereka Tiba-tiba salah satu prajurit jatuh ke hadapannya Heming lalu mencek keadaan di luar Hmm, semua prajuritnya tewas Di mana di depannya ada Xiaoyan yang saat itu berdiri tegak untuk menghabisi Heming Sebagai ucap salamnya, Xiaoyan melemparkan sebuah batu ke wajah Heming Bukan itu saja, Heming juga mendapatkan sepakan keras dari Xiaoyan Namun hal itu tak membuat Heming kesakitan Malahan, Xiaoyan yang berada dalam masalah Beberapa kali, pukulan keras dilancarkan oleh Heming Sehingga membuat Xiaoyan mulai kehilangan konsentrasi Dan Xiaoyan dilemparkannya ke sebuah dinding Hmm, pertarungan mereka semakin menarik setelah Xiaoyan mampu berdiri Ia menancapkan pedang di tanah Dan boom, Xiaoyan balas menyerang Heming mampu yampaskan Lalu Heming mencoba melemparkan sebuah batu ke arah Xiaoyan Dengan santuy, Xiaoyan mampu menghancurkan dengan kekuatan tangannya Kini, Xiaoyan tak ingin membuang-buang waktu lagi Melalui teknik peledak Octano Heming ia hantam dan boom Heming meledak dan mati Kemudian Xiaoyan melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Yesian Kemudian mayat Heming dibawa ke hadapan Musi Disini, amarannya tak bisa tertahan lagi Dirinya memerintahkan semua prajurit untuk mencari keberadaan Xiaoyan Yap, jika sudah menemukan keberadaannya Bunyikan peluit Maka dengan itu Musi akan datang Sementara Yesian, saat itu ia membaca sebuah berita Bahwa Xiaoyan membunuh para perjurit tentara bayaran Bukan itu saja, Heming juga terbunuh dengannya Sampai sini, Yesian mengakui kejeniusan Xiaoyan Hanya kurun waktu satu bulan tak bertemu Xiaoyan sudah sekuat itu Tak lama kemudian, Yesian kedatangan seorang tamu yang bernama Tuan Yao Kedatangannya ke sini hanya untuk menanyakan tentang Xiaoyan sekaligus tentang harta karun Karena tidak ingin terjadi sesuatu buruk di masa depan Yesian berbohong kepada Tuan Yao Bahwasannya, pertemuan dengan Xiaoyan hanyalah sesaat Dan tidak ada hubungan spesial diantara mereka berdua Sementara harta karun, Yesian menyuruh Tuan Yao untuk menanyakan kepada Muli secara langsung Sebab, waktu itu Muli yang menemukan harta karun di sebuah goa bersama prajuritnya Mendengar penjelasan Yesian seperti itu, ia mulai percaya Akhirnya, Tuan Yao pun pergi meninggalkan tempat ini Saat di pinggir sungai, Xiaoyan didatangi Yao Lao Ya, Yao Lao tahu setelah ini muridnya akan menghadapi musuh yang berat Dengan itu, Yao Lao kemudian mengajarkan teknik bela diri Menggunakan pedang milik Xiaoyan Yao Lao langsung memperlihatkan jurus gelombang api Kemudian Yao Lao memberikan kekuatan secara spiritual kepada Xiaoyan Ya, jurus gelombang api adalah teknik terendah di tingkat D Meski begitu, serangannya tetap mematikan Bukan hanya manusia, kekuatan yang ditimbulkan akan mampu membelah gunung dan lautan Yao Lao mengingatkan Xiaoyan untuk menggunakan teknik tersebut satu kali saja Jika dipaksakan mencoba beberapa kali, maka akan membahayakan keselamatannya sendiri Jadi gunakanlah teknik tersebut sebaik-baiknya Ucap Yao Lao Singkatnya, para prajurit menemukan keberadaan Xiaoyan yang saat itu sedang berkultivasi Ya, prajurit langsung meniupkan peluit Dan datanglah Muli beserta prajurit lainnya Disini Muli memberikan apa-apanya untuk melepaskan anak panah Menggunakan pedangnya, Xiaoyan mampu menghalau semua serangan musuhnya Melihat musuhnya sangat banyak, Xiaoyan mencari cara lain Yani melarikan diri ke tengah hutan Hingga malam hari, dirinya terus dikejar oleh tentara bayaran Hingga akhirnya, Xiaoyan menemukan jalan buntu Disini ia juga berhadapan langsung dengan Mushi Mushi langsung menyerang menggunakan tongkatnya Sehingga membuat Xiaoyan terkena serangan darinya Dendam atas matinya Hemeng Sudah tertanam di lubuk hatinya Disini Xiaoyan bersiap untuk dibunuh Mushi Untung saja Xiaoyan berhasil menyelamatkan diri dari kematian Lalu Xiaoyan memutuskan untuk mengeluarkan teknik gelombang api Mengejutkan, Mushi mampu menahan serangan dari Xiaoyan Akibat memaksakan untuk mengeluarkan teknik tersebut Tubuhnya lemah juga mengeluarkan darah Dan akhirnya, Xiaoyan terjatuh dari jurang yang begitu dalam Untung saja nyawanya masih bisa terselamatkan oleh armor pelindung tubuh Saat siang hari, Xiaoyan tersadar Disini Yao Lao kembali hadir Dan menyuruhnya untuk menggunakan teknik aliran energi Mengejutkan, Xiaoyan berhasil berada di tingkatan 9 bintang Yap, sebelumnya Armor pelindung tubuh dijaga oleh Yunzi, si wanita cantik Kehebatannya tak perlu ditanyakan lagi Dialah yang selalu menjaga keselamatan Xiaoyan Bahkan lukanya sembuh begitu cepat Ini semua berkat wanita yang bernama Yunzi Singkatnya, Yao Lao mengajarkan Xiaoyan Tata cara menggunakan teknik eksplosif Teknik tersebut langsung Yao Lao praktekan Dikolaborasikan dengan ledakan oktano Jurus tersebut mampu menghancurkan bukit Jika Xiaoyan ingin benar-benar menguasai teknik tersebut Maka setiap harinya ia harus membunuh Raja Singa Dan mengambil intisarinya dalam jangka waktu sebulan penuh Jika tidak, maka kekuatan tersebut akan menjadi racun pada dalam dirinya Dengan keyakinannya, jangankan lima, sepuluh pun Xiaoyan mampu Sementara tak jauh dengannya, ada Lin Er dan kakak Gang Mereka berdua sedang dikejar oleh Gan Mu Ya Gan Mu adalah bus kedua para tentara bayaran Alias satu tingkat di bawah Musi Saat itulah Xiaoyan juga datang karena ia mendengar mereka berdua menyebut nama Gan Mu Disini Xiaoyan langsung mengajar Gan Mu dengan kekuatannya Rupanya Gan Mu tak sehebat dengan pangkatnya Dengan mudah Xiaoyan menjatuhkannya Disini Gan Mu akhirnya mengatakan Bahwa nyawa Ye Xian dalam bahaya Sebab Tuan Yeo memiliki rencana jahat Ia ini ingin mendapatkan buku racun yang dimiliki Ye Xian Ya, yang ia dapatkan di gua bersama Xiaoyan Seusai mengatakan tersebut Secara tiba-tiba, Lin Er langsung menghabisinya Sementara Xiaoyan langsung berlari menuju ke keberadaan Ye Xian saat itu Singkatnya, dengan cara menyusup Xiaoyan akhirnya sampai dan menemui Ye Xian Betapa senangnya saat Ye Xian melihat kedatangan Xiaoyan Yap, Xiaoyan rencananya akan membawa Ye Xian pergi dari tempat ini Sebab ia mengatakan bahwa Tuan Yeo memiliki rencana jahat Sebelum pergi, Ye Xian menyuruh Xiaoyan untuk minum air Ya, air tersebut berkasiat untuk menawar sebuah racun Namun saat mau pergi, datanglah Tuan Yeo Tuan Yeo pura-pura tidak mengenali bahwa itu Xiaoyan Sementara salah satu prajurit pergi untuk melaporkan kepada bos pertama Di sini Ye Xian meminta kepada Tuan Yeo untuk memberikannya izin pergi dari tempat ini Tuan Yeo akan memberikan izin Asalkan Ye Xian memberikan resep racun tujuh warna Ye Xian menolak Sehingga para prajurit tentara ini ingin menghabisi mereka berdua Jiwa laki Xiaoyan keluar Ia pun menggertak semuanya Dengan santuy, Tuan Yeo menanggapinya Karena sebelumnya ia telah melepaskan racun kepada Xiaoyan juga Ye Xian Tak sebodoh itu, ratu racun ingin diracuni Mimpi bos, selebeo Mereka baik-baik saja karena sebelumnya sudah meminum air penawar racun Sebaliknya, malahan Tuan Yeo lah yang terkena racunnya Dimana Tuan Yeo telah menduduki kursi yang dipenuhi dengan racun Dalam beberapa hari kemudian, maka Tuan Yeo akan mati Penawarnya ada sih, jika Tuan Yeo memberikannya izin keluar dari tempat ini Dengan terpaksa, Tuan Yeo mengizinkan dan membebaskan untuk pergi dari tempat ini Akhirnya Ye Xian memanggil elang raksasa untuk pergi meninggalkan tempat ini coy Sementara salah satu prajurit tadi memberikan kabar kepada Musi Bahwa Xiaoyan datang ke tempat ini Ya, dimana sebelumnya ia juga mendapatkan kabar bahwa Ganmu telah terbunuh oleh Xiaoyan Sehingga, dengan penuh amarah, Musi ingin cepat-cepat menemuinya Singkatnya, Xiaoyan menyerang keberadaan tentara bayaran Disini ia digepung oleh prajurit mencengkelkan Namun Ye Xian melepaskan sebuah racun Sehingga para prajurit semuanya terkapar Alhasil, pertarungan mereka tidak ada lagi yang mengganggu Musi menggunakan teknik langkah angin untuk menyerang Xiaoyan Xiaoyan menghindari namun tak bisa menyelamatkan pipinya dari serangan tersebut Alhasil pipinya berdarah Melihat hal ini, membuatnya melemparkan pedangnya ke arah Musi Berat cok Musi tak bisa mengangkat pedang tersebut Hal ini dijadikan kesempatan olinya untuk menyerang balik Musi Menggunakan teknik peledak oktano Xiaoyan mampu membuat Musi oleng dan mengeluarkan darah Berkat bantuan Yao Lao, Xiaoyan mampu menggunakan teknik auman singa dengan sempurna Dan Musi mati Perkelahian ini membuatnya merasakan mual Sehingga salah satu prajurit hampir saja melukainya Untung saja ada armor pelindung Kemudian Xiaoyan dibawa ke sebuah tempat oleh Yesian Tempat yang damai juga tenang Kisah senang juga sedih ada saat disini Namun di bagian ini Mimin tak membahasnya terlalu detail coy Disini mereka menghabiskan waktu bersama Hal itu membuat Yesian mulai merasakan nyaman terhadap Xiaoyan Selain itu mereka sama-sama berlatih kemampuan bela dirinya disini juga coy Tiba suatu ketika Yesian terbaring akibat terkena racun pada tubuhnya Yao Lao mengatakan bahwa di dalam tubuh Yesian sangatlah unik Hanya ada satu dalam seratus tahun manusia Seperti Yesian Penyakit yang sudah berada dalam tubuhnya sejak lahir Sangat sulit untuk mencari obatnya Namun Xiaoyan akan berjanji untuk menyembuhkan Yesian Setelah itu Keserian Xiaoyan hanya mencari tumbuh-tumbuhan untuk kesembuhan Yesian Hal itu membuat Yesian merasa jadi batu penghalang untuk latihan Xiaoyan coy Akhirnya ia memutuskan untuk pergi Meninggalkan Xiaoyan Yap Jika ia terus bersama Xiaoyan Takutnya Xiaoyan akan kalah melawan Nalan Jika kalah Maka dia akan menjadi wanita paling bersalah Sebab Dirinya telah menghambat proses latihannya Meski Xiaoyan tidak pernah mempermasalahkan hal ini Tetap Yesian tidak ingin menjadi wanita penghancur Setidaknya dengan cara inilah Dirinya mencintai Xiaoyan Sedih gak? Gak Saat malam hari Ia menemukan inti dari binatang buas es Dari temannya Kakak Geng Juga Ling E Hal itu ia dapatkan karena sebelumnya Xiaoyan mampu membunuh monster yang menyerang mereka bertiga Singkatnya dengan semangat yang tinggi Xiaoyan mampu menggunakan api ungu Dan berada di tingkat bintang 1 Ia pun bersama Yao Long Berniat pergi ke Gurun Tagur Dengan tujuan mencari inti api berbeda Sebelumnya ia menyempatkan diri untuk singgah di kota Black Rock Ya, Yao Lao menyarankan agar Xiaoyan mendetangi ke tempat asosiasi alkimia Untuk mendapatkan sebuah alat kelangsungan latihannya Singkatnya Xiaoyan sampai Semua orang langsung menghormatinya Sebab Xiaoyan ingin pergi ke tempat asosiasi Ya, semua penduduk sini menyegani jika ada orang memiliki titel sebagai alkemis Sesuai petunjuk para penduduk Xiaoyan terus melangkahkan kakinya untuk menuju ke tempat asosiasi Saat di jalan Sekali lagi Yao Long mengingatkan dan menyuruh Xiaoyan mencari tiga buah benda Salah satunya Blood Lotus Agar nantinya dapat memudahkan Xiaoyan untuk bisa memiliki inti api berbeda Singkatnya, Xiaoyan sudah sampai Disini dirinya dianggap remeh karena datang tidak memiliki guru Ya, seperti seorang wanita di sampingnya Hari ini ia akan uji tes sebagai alkemis untuk menentukan lolos atau tidaknya Nonna Fei dan gurunya bernama Aotu Namun setelah melihat Xiaoyan membakar seseorang yang telah meremehkannya Para penjaga pun kaku Bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa Ya, dia juga memiliki bakar seorang alkemis Akhirnya Xiaoyan diizinkan untuk masuk ke dalam Singkatnya ada Aotu, juga Fulan Mereka guru sekaligus yuri untuk menilai seberapa tinggi tingkatan para peserta disini Nah, tak lama dari itu datanglah Xiaoyan Dirinya meminta kepada mereka berdua Benda-benda untuk meningkatkan inti api lain Mereka berdua mengatakan Jika menginginkan benda tersebut Maka Xiaoyan harus ikut tes agar bisa lolos Selain itu ada juga Xiaomei Wanita yang dikenal memiliki bakat penyulingan tingkat tinggi Akhirnya semua pun memulai penyulingan ramuan Untuk menjadikan sebuah fail Nonna Fei dan Xiaomei Mereka sama-sama menyompongkan diri Bahwa salah satu dari mereka Seorang alkemis terbaik di dunia Berbeda dengan Xiaoyan Dengan keahliannya Ia mampu membuat suasana sedikit berbeda Sehingga menarik perhatian guru Aotu dan Fulan Kemudian sesi penilaian Xiaomei dan Nonna Fei berhasil lolos Sementara Xiaoyan Dirinya juga berhasil melewati tes Ene dengan mudah Bahkan ia mendapatkan nilai tertinggi Membuat semua orang tak percaya atas hasil ini Xiaoyan meminta kepada guru tersebut Untuk memberikannya sebuah benda Mereka akan memberikan Jika Xiaoyan mampu melewati tes terakhir Yang ini dirinya disuruh membuat fail penyembuh luka Dengan keyakinan tinggi Xiaoyan langsung menyulingnya Semua orang sedikit menertawakannya Sebab saat proses penyulingan komper meleduk Dan fail tersebut juga berwarna hitam Namun memanglah seperti itu Untuk mendapatkan hasil yang sempurna Kedua guru pun akhirnya mengakui Bakat yang dimiliki Xiaoyan Mereka pun kemudian menyuruh Xiaoyan Untuk masuk ke ruangannya Untuk membahas kelanjutannya Xiaoyan 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 Xiaoyan